salam rayu buat semuanya matur sembah nun masih dengan kang pro tetap berbagi edukasi motivasi perjalanan hidup dan spiritual pada kesempatan kali ini saya ucapkan banyak terima kasih dulu kepada teman-teman yang selalu support selalu dukung share like dan komen-komen di video saya matur sembah nun dan apabila di video-video saya ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panceng dengan semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tidak lupa rasa syukur saya selalu saya panjatkan kepada Tuhan semesta alam rasa hormat bakti saya kepada kedua orang tua kepada sesepuh-pinsepuh dan leluhur-leluhur yang selalu memberi kita pencerahan dalam perjalanan hidup pada kesempatan kali ini kita membahas misteri tentang pernafasan nafas yang membuat kita hidup karena kita hidup dengan pernafasan kalau kita biasa tanpa kita sadari keluar masuknya nafas ini memang sudah diatur ataupun sudah ada program dalam pikiran kita tetapi pernafasan ini kita bisa gunakan sesuai dengan apa yang kita inginkan yaitu dengan pernafasan pernafasan dasar yaitu tarik, tahan, buang nah disini yang saya ingin berbagi kenjenengan yaitu rahasia atau kekuatan di saat kita menahan nafas di saat kita menahan nafas sebenarnya disitu terkumpulah sebuah energi dalam diri kita energi dalam tubuh itu menjadi satu titik di saat energi hanya stabil seperti sekarang kita bernafas ini stabil tetapi kita bisa membangunkan energi dalam tubuh kita di saat kita tarik nafas dan tahan nah disaat tahan ini sampan bisa melakukan apapun sesuai dengan yang sampean inginkan yang sampean inginkan contoh menyalurkan energi ke air menyalurkan energi ke benda-benda pusaka ataupun benda-benda yang lainnya bisa juga sampean menyalurkan telepati kepada yang lainnya ataupun bisa dibilang kebatinan atau bisa sering inteleknya itu ilmu terawangan ilmu terawangan karena apa yuk? karena energi yang kita bentuk sendiri bisa untuk menyalurkan frekuensi kita kepada orang lain telepati itu tadi menyambungkan frekuensi otak ke yang lainnya itu dengan menahan nafas tadi bukan sekedar tenang tapi menahan nafas dengan tujuan dan titik fokus titik fokus ini juga tujuan jadi jangan pengen menggugah kebatinan orang dari jarak jauh sampean titik fokusnya atau tujuan sampean itu kepada orang tersebut sampean bisa tarik nafas tahan di dada bisa tahan di perut bisa atau tahan di rongga pikiran tapi kalau untuk telepati itu sampean usahakan di pikiran sampean di rongga pikiran sampean tahan di situ sampean titik fokus orangnya dan sampean sesuai tujuan panjenengan apa mungkin dia biar kembali dia biar menghubungi panjenengan ataupun bahkan kalau sampean berniat buruk menyakiti orang tersebut itu bisa dengan tahan nafas itu tadi seberapa kuat sampean menahan nafas disitulah sampean bisa membangunkan seberapa besar energi pada diri panjenengan makanya ada pelajaran olah nafas belajar untuk menahan nafas lebih lama belajar untuk mengumpulkan energi dalam diri kita lebih besar makanya yang timbulnya tenaga dalam tenaga dalam dalam diri kita itu tidak perlu dibuka orang lain tidak perlu diisi orang lain sebenarnya kita bisa membangkitkan bisa membuka yaitu dengan pernafasan itu tadi jadi sebenarnya banyak gunanya disaat kita memahami ilmu pernafasan itu tetapi disitu masuknya tetap ilmu kanuragan dan nafas sendiri itu adalah untuk kesadaran diri bahwa kita masih hidup bahwa kita masih membutuhkan bahwa kita masih harus berjuang bergerak dalam hidup kita dari menyadari nafas itu sendiri bahwa kita tanpa angin kita tidak bisa hidup disitu adalah kesadaran dirinya tetapi rahasianya disaat Sampan mampu menahan nafas sekuat Panjenengan mampu menahan disitu membangkitkan berapa besar energi yang ada pada diri Panjenengan Sampan bisa isikan kebenda menjadi jimat Sampan bisa isikan ke air akan bisa menyembuhkan mengubah energi air itu menjadi sebuah kesembuhan untuk orang lain Sampan bisa mengirimkan frekuensi itu menjadi sebuah telepati atau kebatinan banyak manfaatnya banyak manfaatnya dan banyak tata caranya bisa bisa dipelajari bisa dikuasai dengan kesadaran diri kita yang tinggi mengolah diri kita sendiri mengkaji diri kita sendiri mempelajari apa yang ada dalam diri kita sendiri itulah rahasia menahan nafas membangkitkan energi di dalam tubuh kita positif dan negatif tergantung tujuan panjang untuk apa bisa Sampan tujuannya untuk kebaikan jadinya positif kalau Sampan tujuannya untuk menyakiti orang jadinya negatif jadi bisa dipelajari sendiri dengan apa mengkaji diri kita sendiri mengolah diri kita sendiri pernafasan ada pernafasan perut ada pernafasan dada ada pernafasan dalam pikiran kita dalam kepala kita dalam otak kita ini sebenarnya yang jarang dilakukan ini untuk penciptaan banyakkan orang itu melakukan hanya dada dan perut bawah perut dada perut itu aja yang dilakukan tapi dia jarang yang susah itu pernafasan di area kepala karena ini juga ada rongganya melalui hidung kalau dalam sini itu dari hidung bisa keluar dari mulut bisa kalau untuk keluar dari mulut itu untuk membuang energi tetapi kalau di saat masuk dari hidung keluar dari hidung itu untuk mengunci jadi cobalah belajar menahan nafas lebih lama karena nanti manfaatnya akan banyak di saat sampelan tahu kuncinya kunci untuk memanfaatkan pernafasan pancangan sendiri terima kasih dari saya semoga bermanfaat salam rayu 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 sagung dumadi selamat menikmati